Intro Euphoria laga final sepak bola antara timnas Indonesia U22 melawan Thailand di Olympic Stadium, Phnom Penh Selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat masih terasa Pasalnya laga Indonesia versus Thailand U22 begitu panas Selain laga yang penuh dramatis juga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Seperti keributan dari kedua kubu yang bermula dari serangan mendadak ofisial squad gajah perang ke staff pelatih squad Garuda Juga adanya salah satu pemain back Thailand yang dianggap kontroversi Pemain timnas Thailand itu adalah Jonathan Hamday Dari video yang beredar saat penyerahan medali dan boneka maskot SEA Games 2023 Pemain 21 tahun itu membuang kedua barang tersebut ke arah tribun penonton Tentunya aksi Jonathan Hamday ini dinilai tak menghormati dan menghargai pencapaian squad gajah perang di event tersebut Alhasil Bekrat Chaburi itu mendapat hujatan dari publik Kamboja, Indonesia, dan juga Thailand Kabarnya setelah buang medali perak, back kontroversi asal Thailand itu dilarang tampil seumur hidup dari perhelatan laga SEA Games Pemain keturunan Denmark itu akhirnya buka suara mengenai insiden pelemparan medali perak SEA Games 2023 yang dilakukannya Jonathan mengaku tindakannya tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada supporter Thailand Halo semuanya, saya memberikan medali perak dan boneka kepada para penggemar Karena saya ingin berterima kasih kepada penggemar yang datang untuk mendukung saya di SEA Games lalu Saya tidak berniat untuk tidak menghormati kompetisi dan medali yang telah saya menangkan Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang selalu mendukung saya Tulis Jonathan Hamday Rupanya aksinya ini menuai respon dari pihak manapun Jonathan pun diketahui sudah diberi sanksi oleh komisi SEA Games Jonathan dilarang untuk bermain di SEA Games seumur hidup setelah menunjukkan aksinya membuat medali dan boneka maskot Asosiasi sepak bola telah mengeluarkan permintaan maaf publik atas insiden yang terjadi di final SEA Games 2023 di Kamboja Jonathan Hamday telah diberitahu komisi SEA Games bahwa dirinya telah dilarang bermain di SEA Games selama sisa hidupnya Setelah menunjukkan sikap yang tidak pantas dengan melempar maskot dan medali Tulis admin CN 10 di Facebook pada selasa 16 Mei 2023 Demikian kabar terbaru hari ini Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton!